Untuk memulai kita siapkan lem kaos kuas-kuas dan juga cat Cat ini bisa cat tekstil atau cat agliri Di bagian kedua ini kita hanya membuat detil-detilnya saja Dan impasto lagi ya, sistem menu bukit cat Supaya jadi lebih mana yang lebih terang mana yang gelap itu kita kerjakan sekarang ini di part kedua Jadi part kedua ini khusus detailing Saksikan terus ya videonya Sampai habis Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment Jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya Khususnya video melukis kaos Lanjut ya Jangan lupa like, share, dan subscribe, like, and subscribe, like, and share selamat menikmati jadi beda cat akrilik dengan cat tekstil itu pasti ada bedanya ya kalau untuk cat tekstil hasilnya lebih lembut jadi nanti ketika sudah jadi di setrika itu hasilnya tetap akan lembut dan merasuk di meresap di ini pori-pori kain kalau untuk cat akrilik kita masih butuh atau fabrik yang dipakai untuk dasaran ya itu bisa juga biasanya kita temui pada cat sablon namun keduanya sama-sama nanti ketika di setrika hasilnya tetap lembut ya tapi kalau untuk cat akrilik memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan teknik khusus terus mengejagakannya supaya bisa meresap di pori-pori kain jangan lupa terus kita bikin kita pakai air dryer ya untuk memanasi supaya kepat kering untuk memapas waktu saja selamat menikmati selamat menikmati kalau cat akrilik memang agak sedikit kaku ya tapi itu bisa diakali nanti yaitu dengan setrika yang lebih panas agar nantinya hasilnya akan bisa lembut di kaos namun saya menggunakan cat tekstil karena cat tekstil tidak butuh didasari lagi oke ya kita lanjut detailing sampai selesai selamat menikmati 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 terima kasih sudah mengikuti Video saya jangan lupa Terus saksikan video-video saya selanjutnya Klik like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video Lukis kaos selanjutnya dari saya Akan lebih bagus lagi Akan lebih banyak ide-ide yang saya keluarkan Untuk bisa dicontoh ya Terima kasih Terima kasih